hei 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 teman-teman jumpa lagi di channel Arjuna Gosong terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe yang belum subscribe aku doakan teman-teman sehat selalu dan uangnya semakin berlimpah ke ruah teman-teman oke teman-teman teman-teman pernah ngeliat ya postingan orang yang nanya bang gimana sih air kolamku tuh bau busuk terus ikannya gantung-gantung ikannya enggak enggak apa ya enggak rajin makan lah enggak namsung makan kayak gitu terus dijawab sama seseorang nih itu tuh karena nitrobakternya yang ada di kolam itu minim jadi kasih ini gitu ya katanya kayak gitu sebenarnya sebenarnya biaya untuk beli probiotik nitrobakter itu kalau dijadikan biaya untuk listrik itu tuh bisa ya teman-teman ya buat ganti air ya dari sumur gitu kalau ingin budidaya ikan lele tanpa beli obat-obatan ya mainnya di air akhirnya kita harus sering mengganti airnya teman-teman ya bukannya dikasih obat-obatan yang beli but nitrobakter emang bukan obat nitrobakter itu semacam bakteri yang pro terhadap ikan lele fungsinya apa sih nitrobakter nah jadi kalau teman-teman beli probiotik yang namanya nitrobakter itu biasanya kandungannya adalah nitrosomonas nitrosokokus sama nitrobakter itu sendiri sebenarnya fungsinya bagus ya fungsinya adalah untuk mengurai amonia menjadi nitrit dan mengurai nitrit menjadi nitrat terus nitratnya dimakan oleh azula ataupun dimakan oleh alga ya kayak gitu ya nah terus teman-teman apa sih yang dibutuhin oleh si probiotik itu tadi adalah kadar oksigen yang tinggi artinya semakin banyak limbah ya semakin banyak pula oksigen yang diperlukan lalu ya lalu kalau cahaya matahari dengan proses fotosintesisnya si alga ini gak memenuhi kadar oksigen untuk untuk apa istilahnya untuk mensuplai kebutuhannya si nitrobakter dan kawan-kawan ya kita ngapain ribet-ribet kita buang aja airnya kan kayak gitu supaya air yang tercemar tadi ya air yang kotor itu dimakan oleh pohon pisang oleh pohon rambutan pohon jambu kayak gitu dong lebih gampang kan lebih simple dong terus airnya udah nanti kadar amonia kadar nitri dan kadar nitratnya akan pasti berkurang dengan kita mengkocor dengan air bersih dari sumur bang listriknya naik dong iyalah kan kita gak beli nitrobakter untuk daerah yang minim air gimana bang tebarnya jangan padet-padet karena semakin padet itu sebenarnya semakin lambat pertumbuhan ikan lili tapi kenapa bang banyak orang yang bilang oh jangan salah akun-akun facebook yang bodong itu belum tentu peternak ikan lili bisa aja apa ya bisa aja gini ya namanya sales itu ya bisa aja kayak aku gini ya kalau ada orang pengen beli mobil aku pasti ngasih taunya ya beli mobil yang Daihatsu dong jangan yang toyota karena aku sales mobil Daihatsu kalau aku sekalipun mobil toyota itu lebih murah atau lebih bagus kualitasnya ya misalnya ya aku pun akan tetap sama ngomongnya mobil Daihatsu yang terbaik karena aku sales kayak gitu kalau pada tebar ya itu udah pasti airnya cepat rusak kemudian pertumbuhan ikan lilinya lebih lambat daripada yang tebarnya rendah kalau punya saya ini tebarnya sangat rendah malahan bahkan kalian akan kalau belum tahu kalian pasti akan meremehkan bayangkan kolam 4x4 ini teman-teman ya cuma aku kasih ikan lele 180 ekor sebenarnya belinya itu 200 ekor tapi yang 20 ekor aku taruh di akwarium yang 20 ekor ini buat lihat reaksi ikan lele kalau dikasih pakan macam-macam teman-teman ya terus 180 ekor ini ini tanpa beli pakan pakannya ya seperti ini kebusan keong buah mengkudu dan lain-lain sisa dapur lah tapi yang utama ya ini kebusan keong dan juga azulamikopila kalau teman-teman berminat WA aja ya bayarnya seikhlasnya 085-706-043-303 kalau yang beli mobil ya sama WA-nya kita janjian di dealernya itu nggak boleh seikhlasnya ya kalau tawar-menawar boleh tapi kalau belinya nggak boleh seikhlasnya ya kalau mobil ya mobil baru nih bro ya terus teman-teman jadi kalau yang 180 ekor ini tanpa beli pakan pasti kalau ketika panen nggak dikurangi biaya pakan ini hasilnya belum tentu lebih sedikit daripada yang ketika kita pelihara 2000 ekor terus kita beli pakan karena pelet itu harganya menyeramkan ya lebih menyeramkan daripada genduru dan juga pocong kalau nggak percaya silahkan beli pelet kemudian budidaya ikan lili dan lihat hasilnya apakah benar-benar menyeramkan gitu aja terima kasih bye-bye selamat menyeram